KCJB Setelah dua pekan mengaruhi lautan, rangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB tiba di Indonesia. Kereta cepat pertama di Indonesia itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis 1 September 2022 lalu. Video kehadiran perdana kereta cepat di Indonesia itu dibagikan akun Instagram KCJB. Dalam video yang dibagikan, terlihat rangkaian KCJB dibawa dengan kapal kargo Costco Shipping. Terlihat ada delapan rangkaian kereta cepat yang dikirim dari Kiangdo, Tiongkok. Kehadiran kereta cepat di Indonesia menjadi momentum besar bagi negara ini. Sebab Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kereta cepat. Kereta cepat milik Indonesia itu pun sudah diturunkan dari kapal dan akan dikirim ke depo KCIC di Tegal luar Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!